Hai setelah kalian copy kalian ke buka bitly nah ini alamatnya bitly.com nah setelah setelah itu kalian create alamat tadi kalian create kalian pastiin disini Halo besku welcome back by channel bosku balik lagi sama gua di pahlevi channel bosku Oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya bosku semoga kalian baik-baik aja bosku ya dan semoga target kalian tercapai dalam tahun ini dalam waktu dekat ini ya bosku ya back target subscriber maupun jam tayang dan monetisasi beskia kode lain semoga cepat ya tercapai ya beskia amin Oke besok dulu kali ini pada kesempatan kali ini gua mau bagiin tutorial ya tutorial Bagaimana cara agar video kita itu rame dan videonya itu naik ya bosku ya ini enggak ada trik-trik maupun enggak ada lewat aplikasi maupun lewat software ini secara manual sih bosku ya kalau kalian enggak ini triknya triknya ini sih sederhana sih bosku tapi cukup membantu ya atau caranya bagaimana sebelumnya kita intro dulu ya bosku ya let's go oke bosku nah kali ini gua mau bagiin tutorial ya Bagaimana cara agar video kita itu viewnya atau viewersnya ternaik ya bosku ya dengan cara manual ya ini gua kasih tahu kita nggak pakai software apa ya software maupun website manapun ya bosku ya Oke gua mau contohin ini ya ini gua mau naikin viewersnya gua mau naikin sebelum gua mau bahas ini gua mau bahas dulu sesuatu ya beskia sesuatu yang sangat penting ya enggak penting-penting amat juga sih bosku ya tentang yang kemarin tuh tentang gua postingan kemarin ya postingan gua kan ini mungkin sebagian dari kalian udah baca juga postingan gua ya menurut kalian salahnya dimana ya beskia pengumuman gua kan cuman mengumumkan kalau gua udah mengundurkan diri atau gua udah cabut lah ya dari program tersebut ya atau project-project tersebut ya karena emang udah udah enggak sejalan lagi sama gua udah enggak satu server lagi ya beskia sama gua ya kalau gua kan misinya tutorial ya tutorial dan real kan tanpa merugikan siapapun tanpa mengambil keuntungan tanpa mengambil keuntungan ya bosku ya dari youtuber-youtuber pemula ya kena kata-katanya begini kan pengumuman saya dari Pak Levi channel mau kasih info kalau saya udah enggak tergabung atau terikat lagi di program atau project finet karena gua enggak sejalan atau satu server lagi makin hari makin enggak ada kejelasannya Nah kalau yang udah join disitu pasti tahu lah ya tidak kejelasannya apa untuk kedepannya kalau ada masalah yang berkaitan dengan video mohon jangan tanya saya atau mencari gua ya bosku ya salahnya dimana ya karena gua udah enggak terikat lagi gua enggak mau tahu lagi tentang itu ya ini gua ulas sedikit karena karena semalam orang tersebut orang tersebut menghubungin gua yo bilang pencemaran nama baik hati-hati kata ya pencemaran nama baik terus dia bilang mau ngelaporin gua dan coba dia pahami dulu ya sebelum dia bilang mau melaporkan ya sebelum dia melaporkan coba ini berurusan dengan hukum betulan katanya coba dia analisa lagi coba dia teliti lagi dia buka lagi dasar hukum ya gua mau nanya dasar hukumnya finetnya apa legal standingnya apa legal atau enggak apalagi kalau misalnya itu berkaitan tentang pengumuman uang dengan jelas ah platform-platformnya terdaftar atau enggak legal atau enggak terus ditambah lagi dengan memungut uang ada iuran Iya bahasa dia bahasanya enggak ada pemaksaan ya oke gimana-mana setahu gua orang minta sumbangan aja itu harus melaporkan OJK dan harus terdaftar apalagi nah segelas sekelas platform-platform ya platform digital hai kan platform digital itu harus terdaftar oke lah Rp50.000 Rp50.000 oke kecil ya bagi satu orang ya kalian kalian aja Rp50.000 kali 500 orang itu sama dengan 25 juta ya bos ya itu 500 orang coba bayangkan kalau misalnya yang yang bayar itu itu ada sekitar 1000 orang coba kalian kalian kalikan itu sama dengan Rp50.000.000 nah itu kalau dasar hukumnya itu harus melapor harus terdaftar di OJK ya bos ya dan satu lagi ya ini kan platformnya ini kan ini kan juga melanggar hukum ya platformnya ibaratnya mengakali mengakali YouTube disitu kan di YouTube kan udah ada peraturannya sangat jelas ya di apalagi yang tergabung dalam program partner YouTube kan disitu udah ada setiap kita mau ngajuin monetisasi kan disitu ada peraturan-peraturannya tuh nah disitu sangat jelas ya gua bukan bukannya ngomong begini karena gua kesal atau emosi enggak gua gua masih santai gue cuman mau mengingatkan aja cuman mau menyadarkan seseorang jangan keluar jalur bosku Oke bosku ya Oke lah kita langsung aja ke tutorial gua ya bos ya Nah kita balik lagi ke sini nah triknya itu sangat gampang dan sangat mudah ya bos ya mungkin kalian nggak ngayang ya bos ya caranya itu kalian tinggal copy aja nih meski ya copy link alamat link setelah kalian copy kalian ke buka bitly nah ini alamatnya bitly.com nah setelah itu kalian create alamat tadi kalian create kalian pastiin di sini terus kalian create lagi Oke setelah selesai itu kalian tinggal copy bosku ya copy alamat linknya nah tugas kita selanjutnya itu kita cari video kita yang viewnya viewnya tinggi ya bosku ya atau penayangannya tinggi ya ya oke ya masih ada video tentang tuh ya finet itu ya ini ini gua mau udah akhirnya aja udah selesai semuanya oke gua hapus aja ngapain gitu ya boski ya masih tutorial yang jelas lah yang bener lah ngasih arahan juga yang bener dah oke ini gua selesaiin dulu gua hapus dulu ya ini ya dan gua juga nggak mau dimanfaatin sama orang ya bosku ya buat kepentingan pribadi ya gua itu orangnya prinsip itu harus dipegang ya boski ya prinsip nomor satu dijunjung tinggi ya boski ya kita laki-laki bosku harus punya prinsip harus punya pilihan oke bosku semuanya udah bersih udah nggak ada lagi tentang platform tersebut ya bosku ya nah oke penayangannya tinggi seperti ini ya gua buka yang ini aja boski oke nah setelah ini kebuka kalian tinggal sini aja bosku di deskripsinya kalian masukin ya boski ya dan kalian bikin bahasanya seperti kita bikin aja taruh aja paling tinggi ya di sini kalian bikin bahasanya seperti ini bosku ya cara nenaikkan view traffic luar negeri luar negeri YouTube Oke setelah itu kalian kasih emosinya tugasnya emosi ini apa biar orang jelas bacanya pada saat orang membuka deskripsi video kalian itu kebaca sangat jelas Nah setelah itu disininya kalian kasih emosi juga boski kalau trik gue nih gratis boski ya Hai dan tanpa embel apa-apa apapun ya usia Nah setelah itu selesai ini kalian copy lagi masuk belum selesai bosku tugas kita kalian copy lagi ini kita enter aja terus kalian simpan Oke udah selesai kita buka videonya bosnya Oke gua cedah dulu suaranya Halo bosku Oke udah selesai ini kita lihat deskripsinya tadi oke oke nah ini udah kelihatan kan bosku terus lanjut ke kita kasih lagi di sini ya boski ya di kolom komentar ini kita tambahin bosku kita edit nah ini fungsinya buat apa fungsinya nanti pada saat orang menonton video kalian yang view-nya itu tinggi berayangannya tinggi mereka pasti ngelihat komentar ya Nah disinilah kita pastiin itu dan kemungkinan besar dan pasti mereka bakalan ngeklik video kalian bosku ya yang ada di sini Nah kita pasang pin dulu sematkan biar dia tampil paling atas ini secara sederhana sih bosku ya ini logika ya bosku ya Oke gua refresh dulu tunggu nah ini udah udah kepasang disini nah otomatis misalnya pada saat orang menonton video kalian penonton alami dan nggak pakai website ataupun aplikasi mereka bakalan mengklik ini ya bosku ya mengklik video ini misalnya mereka klik nih cara menaikkan view trafik luar negeri YouTube nah kan dengan sangat menarik nih bahasanya ga tinggal lebih pasti kalau mereka ngeklik seperti ini hasilnya nah oke langsung mengarahkan ke video tersebut yang kita udah targetin tadi bosku ya Nah pasti ada pertanyaan juga kan Bang kenapa harus di convert ke bitly nah fungsinya itu buat menghindarin spam ya bosku ya buat menghindarin spam kita membutuhkan bitly jadi kalau misalnya kita kita kopi nih terlalu panjang bosku nah gua balik dulu terlalu panjang linknya buat di copy nih misalnya ini tadi ya kita salin nih coba kita paste nah kan ini terlalu panjang nih bosku ya dan kita buat mencari amannya aja bosku ya Nah begitulah busku caranya singkatkan mudah kan manual kan gampang kan dan pastinya ini walk ya bos ya karena udah gua cobain jadi gua saranin kalian ha copy in paste in ke setiap video kalian yang view-view nya tinggi ya bosku ya atau penayangannya tinggi ya dan gua jamin view kalian bakal meningkat ya bosku ya usahain juga videonya yang berkaitan ya kalau enggak berkaitan juga enggak apa-apa ya usia oke lah bosku nah begitulah tutorial dari gua apa Levi channel kalau masih ada yang nggak ngerti silakan komen di kolom komentar kalau ada yang masih mau bertanya silakan jawab dike nomor gua ada di deskripsi pasti gua bales kalau gua nggak sibuk ya ya bosku ya dan semuanya tenang aja buat gratis ya bosku ya kalau mau dipromoin di tab komunitas silakan bosku ya silakan komen di di video-video terbaru gua gua bakalan pilih secara acak ya bosku ya oke bosku gua dari palevi channel pamit undur diri dulu bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh